Oke di video kali ini disini saya akan coba untuk aktifkan resolution changer dengan menggunakan LADB dan disini aplikasi ini masih terkunci teman-teman perlu di-unlock atau diaktifkan dengan menggunakan aplikasi LADB ya dengan memanfaatkan debugging netkabel di Android 11 ataupun kita bisa menggunakan PC atau komputer menggunakan adb password jangan lupa kalau misalnya teman-teman disini menggunakan LADB akun Mi nya harus terdaftar atau sudah login harus login menggunakan akun Mi teman-teman Oke nah selanjutnya disini teman-teman juga harus mengaktifkan Wi-Fi kita harus terkoneksi dengan jaringan Wi-Fi mau jaringan Wi-Fi edi dari internet rumahan ataupun dari internet Wi-Fi dari HP lainnya dan jangan lupa disini harus aktifkan opsi developer aktifkan opsi developer bisa dengan mengakmen klik beberapa kali di nomor bentukan smartphone mau di HP apapun ya itu biasanya nanti kebuka nah disini kita langsung saja ya ada tulisan tuh biasanya kalau udah aktif itu ada tulisan Anda sudah sebagai developer nah langsung aja disini masuk ke bagian opsi pengembang atau opsi developer dan disini jangan lupa aktifkan juga debugging USB dan juga debugging keamanan ini di HP Xiaomi kalau di HP yang lain yang tidak ada debugging keamanan itu cari saja pemantauan izin dan itu harus di checklist teman-teman contoh di Realme ya itu harus diklik pemantauan izinnya nah kemudian juga debugging nirkabel harus diaktifkan nah selanjutnya kita kesampingkan dulu jangan dikeluarkan misalkan diri sendiri aplikasi ya Nah di sini kita sudah masuk ke aplikasi LADB nya nah seperti ini harus seperti ini ya kalau misalkan tidak seperti ini teman-teman harus hapus data dan case dulu nah pokoknya harus seperti ini selanjutnya disini kita ubah menjadi split screen seperti ini dan selanjutnya disini kita balik lagi tadi ke bagian opsi pengembang disitu ada ada bagian kabel nah kalau misalkan di bawah ini ada host seperti itu ya itu wajib dikeluarkan dulu ya di delete atau lupakan saja contoh seperti ini nah kita lupakan saja nanti kita koneksikan ulang dengan kode piring yang baru nah selanjutnya disini kita langsung masukkan ya kodenya nah seperti itu masukkan kode piringnya disini kita percepat ya teman-teman disini kita langsung masukkan nah ini dia ini sudah masuk seperti ini dan selanjutnya disini kita tinggal di klik Oke saja nah nah biasanya tuh di atas ada ya proses debugging near kabel terhubung Nah itu tandanya ini sudah siap kita masukkan scriptnya selanjutnya disini kita langsung saja masukkan scriptnya tapi ke biar lebih pasti scriptnya seperti apa takutnya salah teman-teman langsung aja buka aplikasinya dari situ ada di paling bawah tuh ya ada PM grand ya Draco nah itu dia itu scriptnya itu harus sesuai persis seperti itu teman-teman Nah itu nanti langsung aja kita masukkan di LADB teman-teman ya seperti itu Oke selanjutnya disini kita langsung saja masukkan scriptnya di sini teman-teman nah ini ya saya sudah skip tadi kita sudah masukkan dan di sini kita tinggal dipilih saja atau dipiksa lagi takutnya ada beberapa seperti tanda koma titik dan lain sebagainya nggak pas karena hal itu bisa mempengaruhi bisa gagal teman-teman jadi harus sesuai Oke langsung jadi sini kita coba enter saja teman-teman kalau nggak ada banyak tulisan contoh seperti ini nah ini biasanya sudah berhasil sudah selesai ya jadi izin untuk aplikasinya sudah kita izinkan dengan menggunakan script yang kita barusan masukkan Nah kita lihat saja di sini kita langsung saja masuk ke aplikasinya Nah di sini sekarang sudah tidak ada tulisan lagi teman-teman dan di sini kita bisa langsung saya coba tes cuman di sini kita harus restart terlebih dahulu untuk aplikasi HPnya karena kalau misalkan tidak di restart ini enggak bakalan work temen-temen ya contoh di sini ya kita coba nah dia enggak akan berubah seperti itu jadi kita harus restart terlebih dahulu untuk si HPnya baru nanti bisa temen-temen ya oke di sini langsung saja kita coba restart ya untuk si HPnya Oke teman-teman di sini saya sudah restart smartphone nya yang ini sudah kembali lagi ke halaman utama dan selanjutnya di sini kita langsung saja masuk ke aplikasinya ya ke aplikasi resolution changer Oke nah di sini kita coba tes teman-teman kita disini akan masukkan resolusi HD ya di 720p ya kali 1600 nih kita coba lihat ya untuk dpi-nya di sini kita sesuaikan saja di sini kita ubah saja dpi-nya menjadi 300 kemudian kita escape nah ini dia teman-teman itu sudah berubah ya sudah ada peringatan jadi ini sudah berubah ya teman-teman nah cuman di sini untuk di settingan atau ditampilan enggak terlalu menunjukkan adanya perbedaan karena tadi dpi-nya itu atau dpi-nya sudah kita sesuaikan nah ya seperti itu teman-teman kita coba lihat juga di sini di bagian global table ya Nah ini kita coba lihat di bagian display basis force itu juga sudah berubah menjadi 720p kali 1600 jadi ini bekerja dengan baik dan work 100% teman-teman ya seperti itu bagi teman-teman di sini yang masih bingung bagaimana cara mengaktifkan atau merubah resolusi layar saya sarankan diwajibkan malah dengan menggunakan aplikasi resolution changer ini ini cukup bagus dan cepat teman-teman dibanding kita menggunakan aplikasi set edit untuk merubah resolusi ataupun merubah density Oke itu saja mungkin teman-teman lihat di video kali ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati